Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Mitra JSI senang sekali di pagi hari ini segi pernah kembali hadir menjumpai Mitra JSI melalui siaran Radio Jakarta Selanuk Shantar yang dipancar luaskan di 107.7 FM dan juga kami live via Facebook di siaran radio JIC atau radio JIC ya di fanpage nya jadi pastikan anda bergabung di siaran kami yang live via Facebook dan jangan lupa untuk membagikan agar tentu kemanfaatannya semakin banyak menjangkau saudara-saudara kita yang mungkin tidak tercover dengan 107.7 FM selamat pagi selamat bergabung bersama kami yang live dari studio mini Jakarta Islam Center tepatnya di lantai dasar sentral bisnis Jakarta Islam Center pusat pengkajian dan pengembangan Islam Jakarta saya Gibran akan bersama anda tentunya di pagi hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat Alhamdulillah kita semuanya masih bisa beraktivitas alawat atau salam juga kita curahkan ke Rasulullah salallahu alaihi wassalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walal sayyidina Muhammad semoga kita termasuk pengikut Rasulullah yang istiqomah menjalankan sunnah dan insya Allah mendapatkan syafaat di akhirat nanti amin amin ya rabbal alamin mitra JSI terkadang kita kehidupan kehidupan ini tentu dari waktu ke waktu dari hari ke hari banyak sekali aktivitas banyak sekali apa ya mitra karya mungkin juga yang kita dapatkan ataupun kita lakukan dan rutinitas itu terkadang juga membuat kita terlupa bahwa ada kewajiban-kewajiban yang tentu saja menjadi sebuah hal ataupun menjadi sebuah keharusan sebagai umat Rasulullah dan tentu sebagai sebagai hamba Allah di muka bumi ini mitra JSI dan perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini kita kedatangan satu tentu saja kalau saya menyebutkan sebagai seorang apa ya mitra ya ustazah yang juga aktif berda'wah beliau sebenarnya juga apa ya tidak menyebut ustazah tapi karena apa ya ruang lingkup beliau yang terus berda'wah yang terus memberikan inspirasi terus menginfluence orang untuk bergabung dalam sebuah komunitas yang dia bimbing ataupun yang dia pimpin pada saat ini temannya yakni One Day One Juice ataupun Odos Jakarta Islamic Center ada Ibu Susanti saya menghilang bahasanya masih muda orangnya Mbak Santi bergabung bersama kita di Radio Jakarta Islamic Center Assalamualaikum Mbak Santi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Mbak Santi Alhamdulillah Sihat selalu ya Alhamdulillah Baik mitra sih One Day One Juice ini sebelumnya tentunya mungkin banyak yang mengenal ada sebuah gerakan sebenarnya One Day One Juice dimana dalam komunitas ini orang-orang akan mengaji bersama begitu satu hari satu juice dan seperti apa sebenarnya pergerakan ataupun aktivitas dari One Day One Juice ataupun Odos JIC Jakarta Islamic Center dalam pergerakan dari setiap hari ataupun dalam aktivitasnya selama ini di Jakarta Islamic Center Nah Bu Santi Mbak Santi Mbak Santi Odos ini kan sebuah program sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya Mbak Santi ya bukan sesuatu yang baru tapi di Jakarta Islamic Center glass itu ada sekitar dua tahun ya tiga tahun masuk ketiga masuk ketiga tahun Nah Mbak Santi seperti apa sebenarnya aktivitas saat ini untuk One Day One Juice ini jadi awal mungkin saya kita, saya undur ke belakang sebentar jadi awal berdirinya ini sekitar tanggal 10 Mei 2016 itu berawal dari Tamir untuk membentuk suatu grup di WA karena sebelumnya memang cikal bakal itu adalah kegiatan kita rutin setiap habis ahad duha kita mengumpulkan jemaah yang memang minat untuk membaca Al-Quran kita baca bersama-sama setiap minggu, setiap pekan kita baca dan dari situlah cikal bakal terbentuknya grup Wande Wantus di Jakarta Semua gila dibentukkan komunitas yang saat itu memang pesertanya tidak terlalu banyak jadi belum genap untuk 30 juz awal dibentuk hanya sekitar 10 orang, setelah itu berkembang-berkembang dan akhirnya sejak tahun pertama itu ada sekitar 4 grup saya berpikir seharinya 4 kali ini ya 4 hari hatam ya 4 grup ya walaupun 24 mungkin juga belum full ya seperti itu nah itu saya berpikir kita tidak hanya membaca saja Al-Quran di rumah tapi juga ada kegiatan lain sebagai implementasi apa sih yang sudah kita baca Al-Quran seperti itu dalam kehidupan sehari-hari seperti itu nah kalau saat ini orang berpikir mungkin membaca Al-Quran itu hanya kewajiban sekedar membaca nanti sudah membaca misalnya satu ayin atau kadang-kadang bahwa Al-Quran itu saya pernah lihat mirip sekali hanya sebagai hiasan di rumah betul sekali jumlah-jumlah Al-Quran di rumah tapi tidak dibaca bahkan dibaca juga hanya sekedarnya seperti itu dan tentunya hadirnya Al-Quran ini adalah sebagai media orang untuk bisa lebih apa ya terprogram atau sebagai picuan lah ya untuk dia membaca Al-Quran yang ditargetkan satu hari satu juz terus semua membaca ini karena Allah Ta'ala bukan karena di grup ya bukan karena harus ini harus dibaca bukan semua kita adalah karena Allah Ta'ala membacanya seperti itu dan kemudian kita juga beri kesempatan kepada yang tidak bisa satu hari satu juz itu kita ada satu grup lain yang tiga hari satu juz jadi kita mengakomodir semua yang penting bisa untuk membaca seperti itu kalau saya nangkap sih bahwa di Odo Cujia Isha ini yang utama itu istikomahannya ya istikomah membaca apakah dia membacanya satu hari satu juz bahkan tadi juga ternyata ada yang diberikan kesempatan untuk tiga hari satu juz tapi ada juga kan yang satu harinya dua juz ada tapi kita memang belum ada grupnya seperti itu tapi silahkan saja baik nanti selama perjalanan ini kan masuk ke kalau tidak salah kan akan sesat lagi juga akan ada apa ya semacam memperingati terbentuknya ini bisa cerita sedikit tentang progres jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak hanya membaca tapi ada implementasi di alam kehidupan hari-hari maka saya membuat program itu milat terima itu mengingat bahwa terbentuknya tapi juga kita ada kegiatan dan biasanya memang kita tidak hanya di dalam tapi seperti yang sudah-sudah misalnya waktu milat pertama kita ada kegiatan sosialnya jadi kegiatan sosialnya itu sebagai implementasi kita membaca Al-Quran dulu kita kegiatannya adalah nonton bareng dan itu juga kita mengundang anak-anak yatim piatu dan du'afa untuk menonton film tersebut dulu saat itu waktu tidak salah film ikro dulu kita ada kegiatan bersama mu'alaf mengaji bersama mu'alaf dan kita disitu juga sempat memberikan beberapa Al-Quran dan juga saru seperti itu atau mugena terus baru kita ada milat besarnya nah untuk yang milat kedua kita juga ada lagi kita sosialnya jadi menuju milat puncaknya kita ada rangkaian kegiatannya kalau yang tahun lalu itu kita ada bakso sosial ada pengobatan gratis pengobatan gratis nah itu tidak di JIC tempatnya kita coba keluar jadi kita itu ada di Bendungan Melayu di sana di Masjid Taubah di sana kita kerjasama dengan ibu-ibu pengajian di sana untuk jadi menilangkan acara tersebut jadi ada pengobatan gratis ada dongeng buat anak-anaknya ada penyuluan tentang narkoba dan ada juga buat anak-anaknya membuat keterampilan baru acara kuncaknya adalah tabrik akbar nah dari Sikta juga mengingat kepada anggota bahwa di grup ini jadikanlah odot ini sebagai rumah kita tempat kita mencari pahala yang insya Allah pahala itu mengalir karena itu kalau kita berbuat baik di luar berarti pahala itu akan mengalir kita terus seperti itu jadi ini yang selalu kita terapkan di anggota dan Alhamdulillah setiap kegiatan berjalan dengan baik walaupun kalau menurut saya biaya pasti sangat besar ya jadi disitulah saya sangat menghargai sekali sangat bahagia sekali dan bangga sekali terhadap semua odotjes yang mau bergotong royong untuk menilangkan suatu acara walaupun itu besar dan membutuhkan biaya yang sangat besar seperti itu dan insya Allah untuk tahun ini sesuai dengan permintaan dari anggota bahwa kita lebih ke dalam jadi kita lebih untuk keakraban di dalam lebih intim ya ini ya lebih ini supaya lebih selaturahimnya keluarganya lebih erat lagi seperti itu jadi kita akan mengadakan insya Allah nanti di tanggal 6 sampai dengan 7 April kita akan mengadakan itu yang kita berjudul adalah Harmoni Al-Quran dengan Alam karena kita tahu dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang harus kita perlu dengan lingkungan seperti itu ya sesuai dengan tugas kita sebagai kalifah di muka bumi ini kita harus menjaga lingkungan seperti itu jadi kita lebih ke sana kita akan ajak acara T-Wall dan kita juga nanti kita menginap di satu vila dan kita mengadakan Al-Quran di sana seperti itu insya Allah itu tanggal 6 sampai tanggal 7 April 2019 baik tradisi ternyata banyak sekali meskipun bahasanya kalau kita lihat odos ini one day one juice artinya membaca Al-Quran sehari satu juice tapi di luar itu ternyata mencoba untuk mengimplementasikan apa sebenarnya yang kita baca apa sebenarnya yang kita lihat nah itu kan kegiatan-kegiatan yang per tahun gitu ya nah kalau untuk ini kan di grup programnya di grup laporannya di grup nah apakah ada pertemuan rutin juga yang dilakukan apakah sepekat atau sebulan atau seberapa sebenarnya kan ini penting juga ya untuk bisa bertetap muka bisa bersilaturahim menjaga izahnya gitu agar tetap bisa merasa bahwa kita satu di di alhamdulillah memang untuk lebih kita akrab juga diantara anggota kita ada pertemuan rutin itu setiap dua bulan sekali yang kita jadwalkan agendakan itu semuanya hot will Quran nanti di isinya isinya itu agenda acaranya ya kita akan mencoba bersama-sama satu orang satu juice semuanya harus selesai saat itu juga setelah itu kita ada seperti tahlilan dan kita nanti ada ya tosia sedikit seperti itu oke itu per dua dua bulan per dua bulan kemudian selain mengaji itu tuh one day one juice itu ada lagi gak program-program dari teman-teman di ada kegiatan yang ini lebih ke apa ya kita kalau baca Quran banyak orang yang tahu maknanya atau tafsirnya dan kita untuk itu kita ada kajian tafsir Al-Quran ini setiap sebulan itu dua kali diadakan pada ahad kedua dan pertama ahad kedua dan keempat seperti itu dan jumlah dari surat-surat pendek jadi ini terbuka untuk umum sebetulnya bukan anggota saja ini bisa umum bisa ikut kajian ini karena Masya Allah ini kita kan tahu sebenarnya misalnya seperti al-ikhlas kita tahunya kalau terjemahannya baca seperti itu tapi kita tahu tafsirnya itu lebih dari itu tentu artinya seperti itu Alhamdulillah ini juga sudah berjalan dari sekitar november atau oktober tahun lalu artinya tafsir lu di jalan terus sudah keberapa sekarang sekarang baru surat Al-Qudsar Al-Qudsar karena memang tentu banyak sekali bahkan persatu kata kan memang luar biasa tafsirnya kalau tentu saja kita dapatkan dari orang-orang yang sudah mengerti dan juga sudah tahu berkaitan dengan tafsir ini Nah Mas Santi juga kalau tidak salah di tahun 2019 ini kan baru saja kemarin membentuk ataupun mengaparkan program-program program kerjanya yang saya juga sempat dapat bocoran bahwa ternyata bukan hanya mitra berkaitan dengan misalnya apa ya mitra misalnya dengan mengaji kemudian tafsir dan sebagainya ternyata juga ada pelatihan-pelatihan sebenarnya ini juga bisa menjadi sebuah apa ya sumber-sumber penghasilan begitu ekonomi kemudian apalagi kan sebenarnya kalau tidak salah memang di Odoj ini mayoritas itu memang perempuan ya perempuan jadi ternyata ada juga ruang untuk mengembangkan potensi-potensi perempuan dalam sisi ekonomi gitu kan kerajinan-kerajinan dan sebagainya bisa cerita sedikit gak berkaitan dengan program-programnya di tahun 2019 ini ya seperti tahun lalu kita juga ada program pelatihan ya jadi tahun lalu kita pelatihan pemulasaran jenazah bagi salah ya itu juga untuk uang saling anggota dan kita ingin dari anggota ini ada nantinya ada tim atau apa namanya ya yang bisa memandikan jenazah dan saya ingin goliar ke depan itu kita memang punya jadi misalnya ada anggota atau orang masyarakat luas yang misalnya ada istilah ya kematian seperti itu mungkin bisa menggir kita tapi kita memang saat ini belum siap sekali karena kita masih harus banyak praktek ikut memandikan jenazah seperti itu dan itu kita lakukan sama dengan rumah sakit islam sukapura Alhamdulillah kita sudah minta linknya disana bahwa kalau kita ada anggota yang siap insyaallah ada beberapa anggota yang siap memang sih asal waktunya pas aja bisa diikutsertakan seperti itu nah untuk tahun ini kita memang ada divisi juga ya sebuah komunitas pasti ada sebuah organisasinya kita memang ada divisi namanya pemberdayaan perempuan itu kita tahun ini kita mencoba melatih untuk hantaran pengantin oke baik-baik jadi itu ada enam kali pertemuan kreatif sekali ya enam kali pertemuan kita rasakan biasanya kalau orang pengantin pasti membutuhkan hantaran ya jadi kita coba melatih itu nanti misalnya belum mulai ya sudah mulai kemarin ya sudah mulai pertama karena enam kali pertemuan itu kita sebulan hanya sekali karena yang mengajar juga dari anggota juga dan beliau waktunya hanya bisa di ahad ketiga bukan ketiga sebulan berarti ya tempatnya di di Jalatima Center di ruang di masjid ya seperti itu itu kita jam 9.30 terbuka untuk kobong sebentar ini kita anggota dulu karena nanti dari anggota itu bisa menelurkan misalnya di wilayahnya mau mengajarkan itu mungguh gitu jadi yang kita bina memang anggota dulu anggota nanti yang men-transmai seperti itu masing-masing masya Allah kemudian kalau selain itu apa lagi nih untuk 2019 program-program sementara untuk tempat seperti itu nanti kita lihat lagi sesuai dengan misalnya masih ada waktu kita nanti ada coba akan membuat misalnya sabun seperti itu tapi itu nanti setelah ini selesai terakhir juga kalau tidak salah Odos ini kan terus berkembang terakhir juga katanya ada yang seni budayanya seni budaya oh iya kita mencobakan permintaan juga dari anggota gitu bagaimana kalau ada marawis kan itu kan masuk seni budaya islam dan alhamdulillah kita juga sudah mulai latihan 3 kali latihan seperti itu berarti sudah ada grup marawis juga ya oke baik alhamdulillah baik mitra jasi banyak sekali tentunya berkaitan dengan apa yang kita apa ya aktivitas kita bahwa setiap hari terus berjalan setiap menit terus berlalu tetapi tentu pilihannya bagaimana kita mengisi setiap waktu kita apakah kita mengisinya dengan amalan-amalan kita yang menjadi investasi kita untuk kemudian di kehidupan berikutnya mitra jasi saya ingin tanya sedikit tentang bahasa anti berkaitan dengan kalau kita bicara tentang apa ya islam secara umum begitu bahasa anti apa sih sebenarnya yang diinginkan ataupun menjadi kisi-kisi dari teman-teman di odot itu berkaitan dengan dakwah berkaitan dengan kalau kita bicara misalnya sesuatu yang global islamophobia berkaitan ini sebenarnya kalau saya lihat kita termasuk dakwah interaktif apa namanya jadi kita memberikan apa itu Mbak Santi baik benar sekali iya gak paham Mbak Santi dan tentu saja ini berkaitan dengan bahwa One Day One Just ini sebuah dakwah sebenarnya kalau kita lihat yang pertama memang untuk lingkungan JIC tapi ternyata semakin berkembang semakin berkembang dan ternyata saat ini seperti yang Mbak Santi sebutkan tadi apa ya dakwah kan bermacam-macam Mbak Santi ada yang secara disampaikan secara tablik begitu kan manggil orang-orang mukumpul tetapi ternyata satu hal yang mungkin juga kita sering terlupa bahwa ibu-ibu itu kan luar biasa ya perempuan itu luar biasa pendekatannya secara emosi pendekatannya secara apa psikologi gitu ketika datang ke suatu tempat mereka langsung bisa berbincang bisa langsung menyentuh saling share begitu dan disitulah ternyata dakwah itu mulai muncul begitu mitraja kalau teman-teman di Odos ini Mbak Santi coba saya sampaikan kembali saat ini kan seperti kita ketahui Islam kan tantangan luar biasa ya Mbak Santi kalau kita bicara secara global kemarin bahkan tentu saja kita lihat miris sekali bagaimana saudara-saudara kita yang habis saja sholat kemudian terjadi penembakan teroris dan sebenarnya membuka mata kita bahwa apa yang selama ini dituduhkan itu 100% salah 100% salah bahwa Islam itu teroris dan sebagainya itu sebenarnya sebuah kesalahan yang sangat-sangat jelas dan nyata dan terakhir kita lihat bahkan Islam itu malah menjadi korban dari itu nah kalau dari Mbak Santi sendiri ini saya ingin apa ya kita berbincang secara dakwah begitu Mbak Santi melihatnya seperti apa sih masyarakat kita ataupun lingkungan kita atau kalau enggak secara umum aja misalnya secara ibu-ibu kita seperti apa sih ibu-ibu kita apakah memang sudah cukup aware sudah cukup merasa nyaman dalam misalnya memenuhi kewajiban sehari itu satu jus khusus untuk di ini aja deh di Odoch misalnya gitu ya untuk saat ini sih kalau untuk nyaman satu-satunya tujus ya Alhamdulillah nyaman ya mereka ya karena dari mereka setoran juga berjalan lancar tapi bener-bener di Odoch itu keluar masuk jadinya seperti suatu organisasi pastinya sama lah ya walaupun ini juga grup Tilawa itu ada keluar masuk dan memang kemungkinan ada hal yang lain yang terlalu sibuk biasanya mereka terlalu sibuk dan juga yang ada fenomena adalah beberapa dari agota yang lama yang sejak awal ikut dulu belum menikah ketika menikah justru dari keluar nah ini yang yang saya beritahu kenapa ya harus keluar apakah tidak dijenikan oleh suaminya atau justru karena pengantin baru sibuk mengurus keluarga kecilnya seharusnya tetap berjalan sejalan tidak harus keluar seperti itu paling tidak pindahlah yang ketiga satu jus ini fenomennya seperti itu itu ada beberapa dari anggota yang menikah akhirnya keluar seperti itu karena merasa ya mungkin secara fisiknya hamil muda biasanya hamil muda ada gangguan akhirnya mereka minta keluar seperti itu nanti kan ini mayoritasnya kan perempuan iya lagi-lagi ini memang ada ada tapi krisis ada beberapa memang tapi itu juga yang di Jakarta sendiri hanya beberapa orang dan lainnya ada di luar alhamdulillah memang kita seperti juga visi-misi kita dari Odos ada yang memberikan akruan di bumi pertiwi jadi kita tidak terbatas anggotanya hanya di wilayah Jakarta saat ini kalau jauh dota baik ya sudah ada jauh dota baik dan saat ini sudah ada yang di Jambi ada yang di Sulawesi ada yang di Surabaya seperti itu waduh ini luar biasa sekali kalau saat ini satu saat nanti bisa kopi darang barang-barang ini sekali sudah ada kesempatan bertemu semua anggota tapi memang apa sih yang tidak mungkin sosok mungkin bisa jadi mungkin seperti itu sebagai sosok Mbak Santi saya ingin tahu Mbak Santi kan kualitas ini dua periode di cari kedua kemarin saya ingin cerita sempat Mbak Santi ingin mundur katanya Ternyata teman-teman ataupun anggota itu tidak tidak rela tidak ingin Mbak Santi bebas dulu masih tetap ingin menerima Mbak Santi sebagai katanya selama perjalanan memimpin teman-teman ibu-ibu dengan segala karakternya bahkan tadi sebutkan bahwa ada laki-laki terlihat krisis sekali untuk bisa bergabung sangat sedikit bahkan bisa 90% perempuan 50% saja laki-laki dan itu pun keluar masuk keluar masuk selama perjalanan ini Mbak Santi apa sih yang menjadi tantangannya suka dukanya cerita dong ke kita semuanya bicara dukanya dulu ya sebuah komunitas atau organisasi pasti membutuhkan suatu biaya untuk organisasi berjalan dengan baik seperti itu ya dan kita adalah sebuah komunitas yang sejak pendirian komunitas yang benar-benar mandiri yang tidak ada dana dari siapapun kecuali dari yuran anggota makanya kita walaupun bukan kewajiban karena kewajiban membaca Al-Quran tapi ada himbawan yang apa ya yang sangat dan kalau kayak mungkin faham mungkin faham ya seperti itu himbawan kepada semua anggota untuk membayar apa yuran khasnya ini berjalan dengan baik atau semuanya lancar tapi memang dari 2 sampai sekarang itu tidak lebih dari 50% yang membayar yuran padahal ini kan kita butuhkan untuk kembali lagi ke anggota sebetulnya jadi ada beberapa kegiatan yang kita subsidi silang dari khas ini ini ada amanah dari anggota kita juga apa ya menjaganya benar-benar harus se-amanah karena ini ada amanah bagi kita juga yang pengurus di audits ini jadi itu kembali lagi ke anggota misalnya ada anggota yang sakit misalnya sakit di rumah gitu ya kita akan datang kita jenguk dan kita akan berikan sebagai uang perhatian istilahnya ya itu 200 ribu kalau ada di rumah sakit kita berikan 300 ribu dan kalau dia meninggal karena kebetulan ada anggota yang meninggal kita berikan ke ahli waris bagi uang luka itu sebesar 500 ribu dan juga kegiatan lain yang memang misalnya seperti alal bihalal ada kegiatan ada kegiatan pemesan jenazah dan juga tafsir alkuan itu itu awalnya ditopang dari dana kas seperti ini walaupun kita jalannya juga karena kita juga akan minta infat ke pesertanya itu memang harus kalau tidak kita tidak bisa membayar pengajar yang seperti itu kan walaupun kalau dilihat ilmu yang pengajar itu sebenarnya yang kita berikan itu sangat kurang sangat tidak seimbang tapi karena memang kita keberadaan uang kas kita tidak bisa memberikannya lebih ya sementara seperti itu banyak kegiatan yang lain yang memang ditopang oleh dari kas itu jadi saya bilang tadi bahwa inilah tempat kita mencari pahala yang nanti pahala itu akan mengalir terus sampai ke akhirat nanti seperti itu makanya itu alhamdulillah dari anggota itu sangat mengerti jadi setiap apa yang walaupun 50% tapi alhamdulillah bisa berjalan dan dasyatnya itu Mas Gibran misalnya kayak tahun lalu kita mengatakan Tafi Akbar itu biaya sendiri besar sekali ya 30 juta awal kita hanya ambil kas 5 juta biaya yang 25 juta harus cari dari mana karena kelemahan kita adalah kita tidak bisa menjadi sponsor itu kelemahan kita kita akuiin banget kita coba masukin sponsor dan tidak ada yang gol cuma itu ada satu dari itu juga masjid talimnya yang di apa yang di Pak Bu itu juga tidak berapa besar Alhamdulillah bisa membantu juga dan itu dari anggota saja tahun lalu tertariknya satu orang bayang 100 ribu misalnya dan alhamdulillah itu banyak yang ngasih dari 200 ribu 300 ribu maka 500 ribu jadi saya kadang-kadang hampir mau merangi sendiri ya Allah ini memang mereka terdekat hatinya karena ini ada acara kita untuk kita jadi mereka terdekat untuk memberikan dana itu ada jalan jadi acar bisa berjalan dengan baik walaupun setiap acar pasti ada krik-kriknya yang yang membuat saya itu kalau secara psikologi itu sempat apa ya sangat banget ada aja dari luar dari dalam bahkan pertama itu ada yang dari angusin si baru pertama acar seperti tantangan sebagian saya justru kita odot pertama itu harus keluar mengenal kalau tidak seperti tidak akan mengenal apa si odot kegiatannya jadi kita si R juga bahwa ini kegiatan odot tahun kedua juga seperti itu dari mana uangnya saya bilang awalnya agak pesimis pesimis optimis insyaallah bismillah akan tutup sebenarnya di hari juga agak itu diterima berikut itu membuat psikologi saya agak doang jadi ada orang bicara apa saya langsung ya Allah gitu tapi banyak yang mendukung bismillah ini berjalan yang baik dan akhirnya berjalan yang baik dan akhirnya saya lupa satu kegiatan lagi yang dari tahun ke-2 kemarin sudah dibentuk yaitu Bang Lapak Kodos jadi apa sih Bang Lapak Kodos ini ini adalah bentuk kepedulian sosial kita terhadap teman-teman atau saudara kita yang kira musibah jadi kita disini Bang Lapak Kodos menerima barang-barang layak pakai jadi istilah barang-barang layak pakai itu benar-benar yang kita itu masih kalau kita pakai masih layak bisa baju, bisa mengkena asal jangan barang bekas selam ya asal jangan suami, bukan suami kita tidak terima tapi barang-barang semua layak pakai yang memang kalau kita berikan kepada saudara kita yang membutuhkan itu mereka senang menerimanya mungkin seperti ini sudah banyak dilakukan ya tapi kita ada perbedaannya jadi barang-barang yang kita terima misalnya baju, pakaian itu kita minta untuk minimal bersih dan wangi jadi kalau misalnya bisa di laundry, di laundry dulu setelah itu nanti kita sotir lagi atau sotir lagi nanti kita bungkus per plastik jadi kalau kita beli baju kan bisa pakai plastik ya walaupun sebenarnya ini tidak bagus sih buat lingkungan ya tapi akhirnya orang yang menerimanya akan lebih menghargai dan lebih senang oh bajunya seperti bagus ya dan benda wangi ya gitu bukan dalam bentuk karungan yang tiba-tiba ketika ada bencana dimasukin gitu tapi pengalaman saya juga waktu tsunami 2004 alhamdulillah diberi kesempatan ke sana ke Aceh satu bulan setelah tsunami saya juga sana menjadi rawan rawan untuk sharing dengan guru-guru sana saya sempat melihat di pengungsian itu baju itu jadi sampah jadi memindahkan sampah seperti dari Jakarta ke sana itu jadi sampah jadi sampah jadi prihatin juga orang beri bantuan tapi setelah sampai jadi sampah nah saya berpikir kita akan coba untuk hal yang yang tidak seperti itu jadi baju saya sortir lagi saya pernah terima waktu kejadian palu terima 6 karung dan kita sortir dan akhirnya dari sortir hanya 3 karung yang bisa layak oh yang bisa dipakai iya mungkin kalau itu kita misalnya orang kesawah itu baju sebenarnya bisa bermanfaat tapi kan ini disana kan orang disini yang mesti bahaya ada mencoba baju yang boleh layak pakai dan itu yang kita sortir seperti itu jadi kita mungkin standarnya agak tinggi ya tapi saya pikir untuk supaya lebih layak mereka bisa dipakai seperti itu jadi waktu kejadian musibah di Lombok kita juga sempat memberikan mengumpulkan baju itu kita dapat 3 karung kita kerjasama dengan LSM di sana itu LSM agak lupa lagi namanya karena bilang gitu ya pak disana kita kerjasama dengan LSM di sana untuk memberikan langsung mereka langsung memberikan ada laporannya ada videonya dan selain kita juga memberikan donasi uang seperti itu dan juga kemarin waktu di musibah di Sulawesi atau di Palu kita bahkan banyak itu bajunya kita sampai tujuh karung karena kita kesulitan untuk ngirimkan langsung ke sana walaupun saya punya channel sebetulnya disana ada tapi kan waktu kemarin untuk pengirimannya tidak ada waktu ya misalnya lari kapal jadwalnya kita jatuh ketinggalan terus kalau kita kalau tidak saya sudah cari informasi kalau mau lewat Halim harus mesyuat izin ke jadi akhirnya kita bersama dengan dengan PMI saja kita kirim untuk baju-bajunya kita ceritakan kondisi bajunya kita seperti ini sampai orang PMI wah kalau seperti ini rapi banget ya kalau dananya kita langsung ke komunitas yang ada disana jadi dua jalur kalau dulu satu jalur saja kalau yang lain dua jalur seperti itu ya Alhamdulillah ya mudah-mudahan apa yang kita berikan ini bermanfaat buat sosial kita disana seperti itu Mas Nanti kalau tadi kan ceritanya tentang dukanya sekarang apa sih sukanya sukanya lebih kita menambah persaudaraan keluarga baru ya keluarga baru terus kita juga kalau saya pribadi bisa mengetahui beberapa ya sifat-sifat dari sahabat-sahabat itu jadi terus juga senangnya melatih kita untuk lebih sabar menghadapi siapapun itu dari anggota bukan-bukan kalau laporan mungkin ya ada yang tidak dikasih bintang karena tadi kalau sudah masih ada bintangnya tapi mungkin ada namanya manusia tidak pernah lepas dari kilaf karena itu tempatnya manusia ya salah walaupun sudah berusaha sehati-hati mungkin tapi ada saja kan lewatkan bintangnya kan banyak faktor mungkin saat itu kita lagi letih kalau dulu saya ketua tapi juga admin ini merangkap semuanya waktu itu kan saya tawarkan tidak yang mau oke lah saya sendiri jadikan banyak faktor kadang-kadang kita lagi letih ngantuk harus buat lapor ada yang lewat ada persoalan lagi hidupan tapi alamnya kemarin ada justru dari anggota juga mungkin sayang dengan saya jadi kayak di bagaimana kalau sekarang dipegang beberapa Alhamdulillah sudah ada walaupun saya masih megang dua dua grup saat ini sekarang sudah mulai ada 6 grup dan saat ini anggotanya alhamdulillah sudah sampai 170 170 baik-baik masya Allah minta aja sih tentunya dengan segala apa ya dengan segala aktivitas kita dengan segala kesibukan kita itu menjadi sebuah pilihan apakah kita mau untuk bahasanya kalau 24 jam itu mungkin misalnya seberapa persen hanya untuk kehidupan kita untuk dunia gitu bahwa disisikan juga untuk apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan ataupun apa yang kita tanam untuk kemudian modal ataupun investasi kita untuk kehidupan berikutnya menjadi apal jariah kalau kata Mbak Santi tadi Mbak Santi apa nih pesen-pesennya untuk kendaraan masih muda kita karena kalau saya lihat juga disana memang apakah komposisi seperti apa nih yang anggota ibu rumah tangga sekian anak-anak mudanya sekian yang remaja-remajanya sekian seperti apa sekarang jadi kalau untuk komposisi usia ada dari 14 tahun sampai usia pensiun berapa sih usia pensiun ada yang 60an seperti itu jadi Alhamdulillah ya saya bilang bukan unik Alhamdulillah ada yang misalnya awalnya hanya sendiri ada yang mengajak saudara-saudaranya ada yang sendiri yang mengajak anaknya jadi ya itulah keluarga Qur'an seperti itu oke oke apa namanya kalau dari visi-misi dari Odot sendiri anggota sekarang secara komposisi apakah sudah pas atau seperti apa ya untuk komposisi sih saya pikir ya cukup lah ya cukup ya mungkin jenis keliminnya aja nih ya iya gendernya gendernya ini gak masuk karena lebih banyak awatnya ya jadi dua hal yang ini karena sekarang misalnya kan kan tidak ada ketentuan bahwa gendernya harus perempuan tapi kemudian karena kurang akhirnya yang lagi-lagi jadi segen masuknya gitu kan karena kurang mungkin ya mungkin mungkin juga kan apalagi juga kalau berkegiatan yang maju juga akhirnya ibu-ibunya makanya serikandi saya bilang serikandi biter jenis Odot juga Alhamdulillah akan masuk dalam usia ketiga ya dan salah satu programnya yang nanti yang ini harmoni Al-Quran dengan alam di tiwok di mana di Gunung Mas di tiwoknya nanti dan memang diskenariokan oleh ketua kita Mbak Santi untuk lebih memang intim kekeluargaan sesama anggota gitu ya jadi memang kalau sebelumnya kan ada tablik akbar ada nonton bareng kalau ini lebih kepada keluarga dari Odot itu sendiri mitra aja nah Mbak Santi apa ini pesan-pesan untuk ya kalau milenie ya memang untuk di Odot sendiri kalau milenie masih Indonesia itu mungkin beberapa pesan dari yang yang kaum di atas milenie ya jadi imbuan saya kepada siapapun itu yuk kita jadikan Al-Quran sebagai bacaan sehari-hari karena nanti Al-Quran itu akan menolong kita di syafaat bagi kita ya dikelak di akhirat dan biar kita dikumpulkan bersama orang yang mencintai Al-Quran jadi jangan kadang-kadang ada anggapan takut teriak misalnya hilang raf pasangan itu karena kita baca karena Allah ini sebagai media bahwa agar kita lebih terpicu untuk membaca dan ini juga media kita untuk lebih apa ya bersilaturahim terhadap teman-teman yang lain punya keluarga besar yang lain saya keluarga di rumah jadi keluarga besar kita yang insya Allah nanti insya Allah kita dikemburkan di akhirat nanti dalam satu keluarga juga seperti itu tapi memang berarti masih ada ya yang teman-teman berpikiran bahwa kenapa harus laporan kenapa harus kita nyariah tetapi bahwa tentu saja melakukan sesuatu itu ketika sendiri itu terasa berat tapi ketika berjamaah tentu lebih ringan dan yang pastinya bahwa ada banyak kok disitu orang gak juga ngeliat gak gak siapa yang siapa yang gak kecuali admin gitu ya itu hanya sebagai pegangan kita untuk bersama-sama berpegang kita sama-sama punya tekad bersama kita sama-sama ingin apa ya menjadi sebuah habit ya sepertinya ya karena kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan mungkin akan terasa kurang gitu dan siapa lagi yang mengingatkan begitu ya Mbak Santi ya Mbak Santi ini luar biasa sekali karena selalu mengingatkan Jafri ke anggota-anggota ayo ngaji lagi ayo ini lagi gitu ya dan luar biasa sekali semoga menjadi sebuah amal jariah nanti saja untuk Ibu Santi secara pribadi Mbak Santi secara pribadi Mbak Santi terima kasih waktunya adonis harapan saya sih ingin gini kan kita sebenarnya komen sebesar banyak sekali ya di sebuah wilayah ada dimana ada makanya nasional juga ada satu pingin bisa ada link gitu jadi ada link atau gimana mungkin malayah di ini yang nanti odos nasional mungkin bisa saling link video baik-baik jadi ya terpecapasi ini mungkin ada pesatuan besarnya seperti itu karena memang namanya kan odos tapi ternyata kan ada yang odos dimana-mana ada di nasional ternyata mereka belum satu satu link gitu ya jadi mudah-mudahan ini menjadi pembuka agar tentunya bisa saling bersama-sama kalau seandainya memang ada odos yang lainnya yang memang belum apa ya saling sapa gitu boleh berhubungan dengan Mbak Santi odos terbuka sekali agar tentunya kalau Mbak Santi menyebutkannya bahwa alangkah baiknya bahasanya kita sama-sama punya apa ya izah yang sama gitu ya giro yang sama untuk membaca Al-Quran ini meskipun berbeda tempat kalaupun disebutkan tadi meskipun berbeda organisasi secara administratif tetapi alangkah baiknya kalau bersatu gitu ya dalam satu keluarga besar odos insyaallah amin amin terima kasih Mbak Santi selalu sehat sampai tanggal 6 dan 7 nanti ya di Gunung Mas Mbak Mitra Jaisi terima kasih untuk bergabung bersama kami saya Gibran juga undur diri dan duang dengar Mitra Jaisi dan saya senang sekali hari ini karena mendapat sebuah apa yang masukkan kembali bahwa setiap waktu itu berjalan terus detik demi detik kemudian jam berlalu hari berlalu tentu pilihannya apakah bagaimana kita mengisi setiap waktu yang berjalan tapi bahwa semuanya pasti akan dipertanggungjawabkan Mbak Mitra terima kasih untuk bergabung bersama kami saya Gibran undur diri dari ruang dengar Mitra Jaisi sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mbak